Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'duh Pemirsa kita kembali lagi di acara Muslim Inspiratif Dan hari ini saya sudah janjian Di salah satu rumah makan ya dekat gerbang tol Tanjung Merawah Tepatnya itu ada namanya rumah makan Burung ungkep andaliman ya mbak judes Rasanya Masya Allah Dan saya sudah ada janjian bersama salah satu seorang da'i Yang memiliki kisah yang sangat luar biasa Sangat menginspirasi kita Insya Allah Yaitu namanya adalah Ustadz Andi Bahso Beliau ini adalah seorang mu'alaf Yang memiliki kisah perjuangan yang sangat luar biasa Dalam mempertahankan akidahnya Hingga sholat pun Masya Allah mendapatkan tantangan yang sangat luar biasa Untuk itu pemirsa langsung aja nih Karena saya sudah sampai tempatnya Langsung kita disana Selamat menikmati Assalamualaikum 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 Bang Andi Bahso Beliau ini salah seorang da'i Yang aktif dalam dunia da'wah Terkhusus di Tanjung Murawal Di komunitas berani hijrah Berani hijrah Tapi yang menariknya nih Pak Mirza Bang Andi ini adalah seorang mu'alaf Ini kisahnya menarik Makanya akan kita bongkar di kesempatan kali ini Gak keberatan kan Bang Andi Kira hanya ngobrol-ngobrol ya Ini selalu pesen binom dulu ya Oh boleh 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 Ya Masya Allah Masya Allah Masya Allah Sukran Saya coba tuh nih Bang Andi Sekarang musuhnya udah berapa bang nih 27 27 27 dan Mohon Maka dulu masuk Islam di usia berapa Kalau lihat sejarah Secara historis itu Kelas 3 SD sebenarnya Kelas 3 SD Berarti sekitar umur 9 tahun ya 9 tahun Kalau ditanya kapan masuk Islamnya Seingat saya sih kelas 3 SD Siapa yang mengislamkan? Mama kan itu mama sendiri Karena mama Beliau itu dari dulu kan Islam agamanya Gak pernah murtad lah Gak pernah keluar dari Islam sama sekali Yang pernah murtad itu malah bapak Karena ceritanya Mas Selamat sikit ya Sikit kayak bisa jadi banyak juga nih Gak apa-apa kita berubah Jadi dulu Kalau mama itu kan Beliau dari Makassar ya Sulawesi Selatan Sukunya itu Bugis Kalau papa Papa itu Tionghoa Chinese ya Jadi anaknya itu ya Manis gimana Campuran ya Campuran Blaster dia Jadi gak Gak ori Cina lagi kan Jadi kalau ditanya teman-teman Kau ini Cina apa Saya biasa jawab Cina Kebun kurma Bukan kebun sayur Di Medan ini terkenal Cina kebun sayur Iya betul Cina kebun kurma Jadi kalau apa-apa itu Beliau asli Tanjung Merawa Kalau kita ke Tanjung Kota Mas Selamat itu Namanya Jalan Irian Gangpekong Itu lingkungan empat Jadi Tanjung Merawa ini kan Ada 26 desa Satu kelurahan Nah kelurahan Tanjung Merawa Pekan itu Ada lima Lima lingkungan Kami ini lingkungan empat Lingkungan empat Dan megang pekong Nah tinggal disitu Papa Asli lahir besar tinggal disitu Nah Papa merantau Ke Bekasi Waktu dia masih Lajang dulu Mama juga Merantau ke Bekasi Di Makassar Dan rupanya juga Memang Nenek itu Memang asli Bekasi Rupanya Sebelum beliau ke Makassar Nah ketika di Bekasi itu Mama dan Bapak Satu pekerjaan Di salah satu Perusahaan Peleburan besi baja Mama bagian Personalia Karena sarjana muda Sasra Inggris Bapak gak tamat SD Bapak gak tamat SD Tapi dia Di perusahaan itu Dia mampu Mengoperasikan Berapa sekian Derajat celsius Ini mesin Besi itu Bisa tercetak Jadi padu dia Jadi sama-sama Mencolok nih Di perusahaan Sama-sama mencolok Sama-sama berprestasi Muncul lah Benih-benih cinta Menikah Nah Papa kan Buddha ya Beliau tuh keluarganya Asli Buddha Namanya juga Gang Pekong Gang Pekong itu kan Ya Pekong kan Tempat peribadahan mereka Kan sarana Mereka beribadah Nah di Perusahaan itu Mereka kemudian Dari situ Kenal Dan mereka menikah Papa dari Buddha Masuk Islam Disyahadatkan Dan dikitandia Masuk Islam resmi Nah kemudian Sering berjalanan waktu Karena faktor ekonomi yang sulit Elit ya Ekonomi sulit Jadi Dari Bekasi itu Mengharuskan mereka hijrah Pindahlah dari Bekasi Kemudian ke Batam Sempat tinggal di Batam Beberapa waktu Kemudian dari Batam Ternyata nasib Nggak beri biaya kepada mereka Pindahlah ke Tanjung Murawa Kampungnya Papa Tinggal di Gang Pekong Tinggal di rumah Warisan dari Akong saya Akong tuh Bahasa Hokkien Cina tuh artinya Kakek Tinggal di tempat kakek Di rumah kakek Ya Nama Gang Pekong ya Rumah itu ada Pekong ya Ada Pekong ya kan Tinggal di situ Lampat laun Ternyata Papa itu Murtad dengan sendirinya Kembali lagi ke Agama Buddha Tapi Mama tetap Islam Nah gitu mas Jadi Kalau ditanya Siapa yang mengislamkan Mama yang islamkan Kapan islamnya Saya ingat saya Kelas 3 SD Walaupun sebelum SD itu Dualisme agama Jadi kevihara Kevihara Ke masjid Ke masjid juga Pasti idul adah Idul fitri Kemudian Uniknya itu Kalau di rumah kami itu Kalau Imlek Kami dapat Angpau Kalau lebaran Dapat amplop Dampel kok Ya karena Mama itu Apa ya Pengaturan agamanya Minim lah Mas selamat Nah gitu lah Ini kalau boleh tahu Anak dari orang tua Ada berapa Empat bersaudara Empat bersaudara Saya punya kakak Dua Adik satu Empat bersaudara Ini semuanya Pakai Andi Namanya Kalau Mama kan Hajah Andi Mu'arifah Kalau kakek Haji Andi Tawapak Karingtungku Allah ya raham Kami empat bersaudara Kakak paling besar Andi Pat Mawati Lestari Yang kedua Andi Mawati Lestari Saya Andi Basu Ari Haji Adik Andi Tia Saputra Masing-masing punya nama Cainis Kalau Mas Andi sendiri Liu Fuqtian Liu itu marganya Liu Fuqtian Liu marga Fuqtian nama saya Fuq Kata paparnya rejeki Tien artinya langit Rejeki dari langit Rejeki dari langit Berarti Mas selamat ini Lagi Lagi bersama Rejeki dari langit Mas Ya Dan Alhamdulillah keluarga Tadi seperti Kakak Kakak Adik Udah Islam Belum Jadi yang Yang Islam itu Sampai hari ini Masih Kakak yang nomor 2 Dan saya Itu pun Kakak itu Dia masuk Islam Setelah cerai dari suami Pertamanya Yang nomor 2 Dia cerai Kemudian nikah lagi Suami yang muslim Jadi dia Islam ikut suami Nah yang masih beragama Buddha itu Kakak paling besar Sudah menikah kan Beliau Buddha Tinggal di Tanjung Merawa juga Adik yang paling kecil Sekarang tinggal di Jakarta Ini yang Agak Gak jelas agamanya Dulu pernah Buddha Pernah Islam Balik lagi Buddha Pernah Islam Pernah Buddha lagi Kemudian pernah ateis Terakhir Agnostik dia Kemudian untuk jumpa Aku percaya dengan adanya Tuhan Dia bilang Bahasa Hoken Tapi Wabu beragama Tapi aku gak punya agama Tapi kan agnostik ya Kalau atis kan dia gak percaya Tuhan Gak beragama Nah Kalau adik ini dia percaya adanya Tuhan Tapi dia gak beragama Agnostik Jadi agak Asyik ya Luar biasa ya Tapi Kok bisa gitu Di usia Yang masih muda Belia Katakanlah Tadi masih kelas 3 SD Kelas 3 SD Kok bisa tertarik sama Islam Karena kan lingkungan kan Dari Papa Atau mungkin dari kakak-kakak Itu masih Buddha Kok bisa tertarik ke Islam Iya betul Masya Allah Jadi Kalau Ingat-ingat dulu kan Mas Selamat Dulu itu Mama itu Beliau itu memang Gak ada ngajarin kami ngaji Baca Quran Ngajarin cara sholat Gak ada Cara wudhu Gak ada Jadi Mama itu Ya dia ngurus agamanya sendiri aja Dia gak mau mencampuri Gak mau mencampuri agama Anak-anaknya Nah Tapi Setiap kali mau makan Mau mandi Mau tidur Mama itu ngajarin Baca Bismillahirrahmanirrahim Baca gitu aja kan Jadi Ya udah terikut Kemudian Saya bersyukurnya gini Mas Selamat Kenapa bisa tertarik Mendalamin Islam Karena dulu itu Ketika saya SD Saya itu bersyukur gak Di SD kan Di Metodis Tanjung Murawa Metodis itu Belakang kantor camat Ini kan sekolah Kristen ya Nah Orang-orang Cina Yang ada di Gangpekong Yang ada di Tanjung Kota Itu mayoritas Atau di Tanjung Murawa Mayoritas itu Mereka sekolahnya itu Di Metodis Jadi pendidikan agama itu Kan Kristen Kristiania Ada juga nanti Pengetahuan tentang Agama Buddha Nah disitu Nah dulu Kakak saya itu Disekolahkan disitu Karena papa Waktu itu Ekonominya Masih bagus Nah ketika Mau Masukkan saya SD Rupanya disitu Elite kan Ekonomi sulit Jadi gak bisa lah Masuk ke Metodis Sehingga masuk ke Namanya SD Alusliah Di Tanjung Murawa Kota Masuk disitu Namanya SD Alusliah Pendidikan agama Islam Jadi setiap kali Mau mulai Belajar itu Baca doa Gitu-gitu kan Jadi Lambat laun Terikut kan Walaupun memang Waktu itu Keagamaannya masih Samar-samar lah Belum jelas Karena Sebelum kelas 3 SD itu Bahkan Sampai Sampai kelas 5 SD itu Itu Kalau Imlek ya Masih Masih Imlekan Kemudian masih ke Pihara Kemecit-kemecit juga Artinya belum Belum istikoma Bahkan sebelum kelas 3 SD itu Saya itu makan B2 Mas Selamat Tapi bukan B2 Vitamin ya Jadi Makan B2 Semua jenis olahannya Pernah saya makan Karena terserang Kalau di rumah itu Kalau Cap gome Kemudian Cembing Sembang kumburan Imlek Itu kan di rumah Yang kami tempat ini Rumah kakek Rumah akong Ini meeting point Maksudnya Maksudnya gimana Kalau tiap perayaan-perayaan Besar ini Semua keluarga papa itu Reoni Kumpul dia di rumah Dan itu ada menu utamanya B2 tadi Jadi mau gak mau Makan Memang gak dipaksa ya Gak dipaksa sama papa Dan mama gak pernah makan itu Sama sekali Tapi Kenapa ya Karena itu dihidangkan Itu kan Nama si anak-anak Ya kita makan Selera kita makan Dan saya teringat Terakhir berhenti itu Kelas 3 SD Karena waktu di sekolah itu Sering dibully Kok ini Cina nih Anak Cina Makan B2 Makan B2 Gitu-gitu Saya malu kan itu kan Terakhir Saya juga Dengar penjelasan guru Bosannya B2 atau haram Gak boleh Apa segala macam Dalam agama Islam Saya terakhir Islam Saya pun kemudian gak makan itu Tapi waktu di SD itu Masa lamat Saya itu Sholat ya masih PSDS Apa itu? Persatuan sholat 2 tahun sekali Oh saya kira Dili Sardang Iya Sekarang mama itu Sholat itu cuma Idul Piti Dula Daha Jadi kami anak-anak diajak Waktu itu Kakak masih mau ikut sholat Tapi gak ada paksaan Nah jadi ceritanya gitu lah Waktu SD kan Nah kemudian Sikit lagi ya mas ya Waktu SD Saya Sholat itu Papa belum Melarang Tapi ketika sudah SMP Nah disini mulai dilarang Karena papa melihat dulu Waktu SD kan Kenapa disekolahkan Diawselia Karena ekonomi sulit Kedua Kenapa sholat Gak beliau larang Karena waktu itu Beliau melihat Masih SD masih ikut-ikutan Agamanya Ketika sudah SMP Sudah mulai dilarang Apalagi kan Mas selamat Saya ini kan Anak laki-laki yang paling besar ya Kalau dalam tradisi Tionghoa Itu tuh Orang-orang Cina tuh Anak laki-laki paling besar tuh Dia penyambung marganya Selesilah Dari keluarga besar mereka Jadi kalau ada yang Murtad Dalam tanda kutik Versi mereka Keluarga besar kan Budani Masuk Islam Ini aib besar Bencana bagi keluarga Keluarga besar papa lah Makanya saya ini Gak boleh masuk Islam Dilarang Gak boleh Ibadah Islam Bahkan saya tuh Di khitan Di sunat tuh Dan bisa baca Al-Quran Baru Di Kelas 1 SMA Sedang liburan Mau naik ke kelas 2 SMA Malah Karena saking dipantau Sama ayah Gak boleh Gak boleh belajar Dinulislam tadi Di khitan itu Tahu papa dulu? Ah Agak unik juga ceritanya Jadi waktu itu Rumah kami Direnovasi total Diperbaikilah Sebelumnya Sebelumnya kan Saya kan Balabal ya Terutama SMP Mau SMA Saya bilang Pak saya mau sunat Ada khitanan gratis Setiap itu ada pesan tren Di apa ya Di Lorong 3 Tanjung Meraukota Itu buka Ada sekaligus buat Kehitanan massal Saya mau ikut Gak boleh dilarang dia Jadi saya sempat stress 3 hari Kalau dilarang gak boleh kan Tapi mau gak mau Saya tinggal Tinggal sama papa Beliau kasih makan Kasih tempat tinggal Mungkin saya kabur Kan gitu kan Jadi yaudah Ngalah kan Sempat stress 3 hari Kemudian adalah Lama-lama bisa move on Nah pas Kelas 1 SMA Liburan nih Lagi masa liburan Mau ke kelas 2 SMA Rumah direnovasi Direnovasi Daun pintu diganti Seng di atas Dari borok-borok diganti Semen di keramik Jadi kan banyak Tukang ya Dipanggil Papa mandorin tuh Sibuk-sibuk mandorin Saya dapet uang 300 ribu Saya ingat Saya jumpai mama Ini ada uang 300 ribu Ini lagi liburan sekolah Jadi kalaupun saya sunat Beberapa Satu minggu Sembunya itu Saya bilang kan Masuk Sekolah gak ketahuan Masuk sekolah pakai sarung Malu juga ada SMA Kan itu kan Jadi Apa mas selamat Jadi Saya bilang sama mama Mau sunat Mama bilang Mama gak berani izinkan Kalau memang kau mau sunat Kau izin sama papa Aduh Gimana lah nih ya Ini bismillah Saya harus izinkan gitu Karena Gimanapun nanti Kalau saya ada sunat Kan ketahuan pasti Kan gitu mas selamat Jadi Papa lagi sibuk mandor sana sini Saya tiba-tiba masuk Pak Wahai sunat Eh saya ibu Pak aku mau sunat Boleh gak Saya bilang gitu Papa lagi sibuk mandorin Ini itu Dia bilang Ya udah cincailah Ya udah terserah lah Katanya Masyikta kan gitu kan Jadi ya udah Alhamdulillah Dan mati gitu kan Saya juga Boleh mak Kata papa Boleh kan itu Ya naik kereta Dibawa ke mantri Disunat Suruh sadat ulang lagi Kan Dicandahi Ini gak bisa nih Pakai pisau biasa Sampai kampak nih Kan gak tau-tau yang mas selamat ya Jadi alhamdulillah Saya di keretaan Malam itu Paginya Kenapa namanya istilahnya Bekas Bekas Jaitan itu kan Masih terasa Saya teriak lah Wah Saya teriak Papa bilang Suara siapa tuh Anilwan Ribut kali katanya Mama bilang Fu'tien Fu'tien Suara saya Suara fu'tien Kenapa dia teriak Tapi dia sunat Jadi wajar lah Dia teriak-teriak Hah Sunat Kata papa Siapa yang nyuruh dia sunat Kata papa Dia bilang gitu Papa bilang gitu Jadi Alhamdulillah Jadi alhamdulillah gini Mas selamat Ternyata waktu dia sibuk Mandur Ini tuh Mandurin tukang Dia tuh Gak sadar Gak sadar Gak fokus Dia tuh bilang Boleh Terserah kok mau sunat kan Jadi memang Allah lah yang Yang menggerakkan lidahnya Bisa ngomong gitu kan Kan Nasi udah jadi pubur nih Ya gak mungkin Disambung lagi kan Jadi ya alhamdulillah Jadi dia cuman Merepet-merepet gitu aja kan Alhamdulillah Ya Masya Allah Menarik ceritanya sih Masih banyak Ingin saya Bongkar Dari kisah-kisah Dari Bang Andi Tapi kita harus rehat dulu Nah Bumirsa Insya Allah Kita akan lanjutkan lagi Bagaimana Kisah perjalanan Dari Bang Andi Baso ini Ceritanya menarik Insya Allah Kita akan lanjutkan Setelah Kita berikutnya Tadi kita sampai di sunat Yang tadi Yang tadi Orang tua gak sengaja Bilang iya Tapi alhamdulillah Namanya udah sunat Gak mungkin dibalikin lagi Jadi setelah itu Ya pasti kena repet lah Iya Tapi kan ya udah ikhlas lah Dan sampai saat ini Itu orang tua sudah ikhlas belum Bang Andi Udah Islam secara keseluruhan Iya Masya Allah Jadi melanjutkan Jadi pasca itu kan Mas Banyak Tragedi terjadi di rumah Maksudnya Beberapa kali ketahuan sholat Dipukul Mbak Papa Gitu kan Kemudian Bicara-bicara agama Sikit mau dakwahi beliau Gak diterima Tampar Gitu-gitu lah Jadi Betul-betul dilarang Keras lah Sama Papa Bahkan kalau di rumah itu Mas Kami Kalau puasa Itu dalam kondisi Di dalam kamar Makan sahurnya Lampu kamar dimatikan Lampu kamar dimatikan Makannya Pake tangan langsung Gak pake sendok Sunal juga Gak pake sendok kan bunyi Ketauan sama Papa Dia belum tidur Dia modelnya kalung Kalau malam itu Sampai pagi dia itu On Kalau siang itu Sampai sore dia tidur Jadi kita sahur kan Dia belum tidur Kalau mama kan Boleh Boleh puasa Boleh sholat kan Gak dilarang Nah jadi Dimarai beliau Gak boleh lah Gak boleh beribadah Karena waktu itu juga Waktu sholat Gak sempat ke masjid Sholat di rumah Dalam kamar Juhur Tinggal salam aja Kedua rokat terakhir Papa panggil Tien Cuki Banyak Keluar sebentar Dari kamarmu Papa Cukupi Buatkan Papa Kopi Dia bilang Saya Batalkan sholat saya Buatkan beliau kopi Masuk dari kamar Saya ulangi Sholat dari rokat awal Jadi sulit memang Pernah itu Pulang dari masjid Rambut masyid basah Buka sudut Lihat sama kok Rambutmu kok basah Lu pasti Masjid Kok pasti dari masjid Saya bohong lah Jadinya Supaya gak dipukul dia Kemudian Azan berkumpulan dengan Suara azan Sampai rumah Saya waktu itu mau keluar Lu lagi mana Pasti lagi masjid Pasti mau masjid Bisa ya gak boleh Langsung dilarang dia Jadi terakhir Masjid Kemudian Gabung remaja masjid Aktif Buat kegiatan Ternyata Kawan-kawan dia tuh Cerita sama dia Sayulik ya Yang anakmu hebat ya Bisa cerama di podium Kan gitu kan Kasih sambutan Ada acara gitu Kawannya Haduh ke dia tuh Kan gitu kan Maksudnya Digibailah saya Kan cerita sama Papa Panas lah dia Panas dia Ini kan aib keluarga Kami disidang Disidang Ada kakak Ada adik Ada pak Ada mama Ada saya Bapak bilang gini Lutu mi Lu langi ma Ini I Tet Wana Tapi lu lang Kalian Tenang Gak apa-apa Mama kalian ini Dia tetap Beragama Buddha Eh Islam Tetapi kalian Anak papa itu Harus Harus Buddha Kata Papa Lu dian Khususus kau dian Bilangin saya Papa Sering ke masjid Papa sering nampak kau ke masjid Macai-macai Bisok-bisok Kalau Papa Kalau nampak kau sholat Kalau Papa nampak kau sholat Wapak sih Aku bunuh kau Kata Papa Papa ini modelnya Beliau ini bengis Mas Jadi kalau marah tuh Main cambuk Pakai tali pinggang Itu bukan tali pinggang Tapi kepala besinya Ini kursi kita nih Yang gagang yang empat nih Kalau dipukul tuh Tinggal tiga tuh Dihajar dia Jadi Galak lah Beliau betul-betul sadis kan Kalau Kalau mukul Mamak tuh Pada dia yang lain Pada pakai parang Kena ke Kelutut tuh Sekitar belasan jahitan Di depan kami Dilempar parang tuh Jadi Sadis lah Jadi ketika Diancam gitu ya Saya Nggak Nggak jawab Ya saya Saya nggak mau sholat Saya diimah Nggak berani Nggak berani mengiakan Nggak berani juga menolak Karena itu kan Karena memang motivasi Itu kan Aynab dina Aynab dina Aynab dina Aynab dina Aynab dina Saya bergegas Saya bergegas lah Mau pulang ke rumah Itu kejadian ini di Masjid Jami Pekan Tanjung Murawa Deket Tugu Kota Tukan Saya habis sholat Saya keluar gerbang Saya hadap kanan Rupanya papa udah nunggu di depan gang Depan gang Depan masjid Jadi dia tunggu Dia curiga ke Masjid Ya Allah Innalillahi Game over Jadi Dia bawa kereta Naik kau ke atas kereta Panggilnya Dari depan masjid Sampai ke rumah Itu diceramai lah Maksudnya dimaki-makian Sampai ke rumah Dikukoli Dam-dam-dam-dam-dam Bedara-bedara Saya bangkit Saya keluar depan rumah Saya teriak-teriak Saya bilang Pak Pak cuami su Pak aku buat salah Pak Maipun yong Pak sukun pun wampat Pak Jangan kan pakai narkoba Merokok pun aku gak pernah Pak Waisuhami Salahku apa-apa Pak wampat Pak aku gak pernah ambil uang orang Pak wampat Pak aku gak pernah muncuri Gak pernah merampok Pak wampat Pak langi Pak aku gak pernah pukul Ada orang Saya bilang Waisuhami Salahku apa-apa Karena mas Alhamdulillah Sejak SMP SMA Saya termasuk berprestasi lah Di sekolah Kan ranking 3 besar Ikut aktif di pramuka Memang Ya Alhamdulillah Apa namanya Kata orang tua Teladan lah Jadi memang gak pernah Buat masalah-masalah Kayak gitu Makanya saya benar Dibilang gitu Waisuhami Salahku apa Jadi Ini kurumuni nih Sama tetangga yang Cina-cina semua tuh kan Kurumuni kami Jadi papa bilang Lu pusu Kok gak masalah Hanya lu sholat Hanya saja kok sholat mas Jadi karena sholat tuh Saya kena Kena pukul Sementara hari ini kan Anak-anak kau muslimin tuh Umur 10 tahun Kata nabi Kalau gak mau sholat Pukul Ini gara-gara sholat Kena pukul Kena pukul Itu balik mas Jadi betul-betul Diancam mas Sampai saya kabur Dari rumah 6 bulan mas Saya tinggal di masjid 40 hari Udah kayak teman-teman Kita kan Tinggal di rumah satu Ke rumah yang lain Satu bulan 15 hari Ada yang diusir Karena Karena dapat kabar Papa lagi nyari keberadaan saya Gak mau cek cok sama papa Jadi saya diusir Kan gitu kan Dan lain sebagainya lah mas Jadi Itu udah saya lakukan Jadi betul-betul dilarang Sampai kemudian Saya los kontak sama papa Selama kurang lebih 3 tahun Saya ngurus kuliah sendiri Ngurus kuliah sendiri Tinggal pun sendiri Gak sama keluarga Dan setelah itu Papa panggil saya Pengen jumpa lagi Udah saya jumpa Saya bilang Pak Kalau papa mau kita jumpa lagi Saya gak mau sholat saya dilarang Saya gak boleh berislam Udah cincai Udah seramu Dia bilang Sampai kemudian Dia terus melihat Ini anak Kayaknya keislamannya Gak bisa dihalang-halangi lagi mas Jadi udahlah Karena islamnya Gak bisa dihalang-halangi lagi Terakhir dia Yang awalnya Menghalangi Dia jadi mendukung Mendukung keislamannya saya Bahkan mendukung Mendukung dakwah saya mas Jadi Sampai saya Ngambil kuliah ya Mas Ngambil S2 di Malaysia Di kampus islam Jurusan keislaman Itu beliau yang biayai semua Masya Allah Sampai kemudian 5 tahun lalu Mendirikan komunitas berani hijrah Sejak 3 tahun lalu Beliau jadi donator tetap Di kompres kami Sampai sekarang Alhamdulillah Kemarin tuh yang terbaru Buat tabli akbar Konser langit Sama Ustadz Hana Ataki Pak Wakil Gubernur datang Itu beliau hadir tuh mas Di panggung utama Kan itu kan Apa namanya Pengen Melihatlah terharulah Jadi tinggal nunggu islamnya aja Beliau Kita doakanlah sama-sama ya Pak Mirsa Kita doakan sama-sama Agar-kiranya mungkin Papa dari Bang Andi ini Bisa seberat-seberat islam Amin Ya Rabbul Alamin Menarik Perjalanannya cukup panjang Sekali Dan Sholat Ibadah Kalau kita Disuruh-suruh sama orang doa kita Datang kamu ke masjid Bahkan kalau gak datang Pukul gitu kan Ini Hanya gara-gara sholat Terlalu kenal pukul Tapi itu cerita dulu Alhamdulillah sekarang sudah didukung Alhamdulillah Dan untuk Saudara-saudara Atau saudari yang lainnya Baru satu yang islam ya Iya Baru satu lagi belum Semoga saja Allah berikan hidayah Amin Ya Rabbul Alhamdulillah Insyaallah Dan sekarang Sudah aktif Di dunia dakwah Biasa Kalau untuk Aktifnya di daerah mana aja Iya Untuk saat ini Lebih aktif di Tanjimurawa Ya Tanjimurawa Karena 5 tahun lalu Itu sama teman-teman Kita sering Nginap bareng Di rumahnya Nginap Mabit di masjid Sering touring bareng Ke Dano Toba Dan Stagia Sekitarnya Terakhir kita berpikir Ini kan rata-rata orang remaja Masjid ya mas ya Orang remaja Masjid ini Rata-rata itu Anggotanya kan Masih sekolah Kalau gak SMP Mayoritas SMA Nah ketika mereka Tamar sekolah Mereka nih Gak mau lagi gabung Ramaja Masjid Jadi gak ada wadah nih Untuk mereka berkumpul Yang bisa menjaga Ketaatan mereka Bisa mengontrol Keimanan mereka Kan gitu mas Sekarang mereka Menganggap Ramaja Masjid itu Cuman punya Anak sekolahan Nah maka kami berpikir Bagaimana caranya Kita bisa mengumpulkan Orang-orang yang mau hijrah Tapi dia Gak mau gabung Ke remaja masjid Tapi bisa kita tarikan Karena dia menganggapkan Cuman anak sekolah Ini remaja masjid Jadi kita melihat Waktu tahun 2017 Itu maraknya Fenomena munculnya Komunitas-komunitas hijrah mas Di Bandung misalnya 2015 ada Pemuda hijrah Lagi Di Medan 2016 ada teman kita Sahabat hijrahku Ada go hijrah Di binji ada binji hijrah Sahabat binji hijrah Dan lain sebagainya Di lisa rentang kami Belum ada dengar Belum ada dengar ada Jadi kami berumbuk Bagaimana kok kita buat Lagi tanjung merawa Kita buat namanya Beran hijrah Untuk mengumpulkan Orang-orang Gabung ke dalam situ Karena mas kita buka data ya Kita dapat data waktu itu Data BNN Badan Narkotika Nasional Ternyata Sumatera Utara itu Peringkat pertama narkoba Anak muda mayoritas Untuk di Se-Indonesia Dan di Sumatera Utara itu Dile Serdang Peringkat kedua Setelah Medan Dan kemudian kita gali lagi Di Dile Serdang Kecamatan mana yang Peringkat satu Pengguna narkoba Ternyata tanjung merawa mas Waduh prestasinya Di bidang narkoba Di bidang narkoba Dan di Kuala Namu kan Gerbang Masuknya Manca Negara itu Diindikasi Masuknya segala jenis Kejahatan Bisa diseludupkan Dari situlah Gerbangnya Gerbangnya tanjung merawa pula Jadi kita melihat Pengguna narkoba banyak Kemudian Sementara ada Anak-anak muda yang mau berhijrah Butuh wadah Kita buatlah itu Jadi fokusnya Saat ini Lebih diberani hijrah Di samping Di BKRM Badan Koordinasi Remaja Masjid Kecamatan Tanjung Merawa Ketua bidang dakwanya Dakwa dan perkaderan Mas Itu di Organisasinya Lagi samping Kadang Gantikan jadwal ustadz Di Mimpar Jumat Ada kajian-kajian umum Subuh Dan lain sebagainya Gitu-gitu loh mas Dan sekarang Kesibukannya Ngurusin itu aja lah Iya Luar biasa nih Pemirsa Aduh Saya gak bayangin ini Kalau denger Kisah dari Bang Anjib Lasso itu Pertentangan dari keluarga itu Sangat luar biasa Tapi Sekarang udah bisa jadi Seperti ini Luar biasa nih Mimpar Jumat Insya Allah Dan Dulu Pernah gak nih Kita balik ke Cerita lama lagi Saya penasaran Pernah gak terbetik Sekali gitu Ah udahlah Gak usahlah aku Islam nih Kayaknya berat kali nih Aku mempertahankan Islam Pernah terbetik gak Masya Allah Jadi Malah Berpikirnya itu Sebaliknya mas Maksudnya gini Ini kan Keislaman kan ditekan ya Dihalami Dirintami Gak boleh gitu kan Saya Terbetik untuk Menyerah itu Sama sekali Gak Gak ada Terbetik sedikit pun Terlintas sedikit pun Gak ada Mas Gak ada Never give up lah Betul-betul Motivasi itu Bahkan yang terbetik Begini Seandainya nanti Ketika saya punya Keleluasan Islam Saya gak Saya gak dihalangi lagi Saya bisa bebas Saya akan Tunjukkan tuh Bagaimana Rahmatalillah Alaminnya Islam Bagaimana indahnya Islam Saya gak mau Islam Berhenti di saya Saya mau nih Da'wah tuh Gak mau Terhenti di saya Saya gak mau Kenikmatan Islam itu Hanya Di diri saya Saya yang Menyumbar gitu mas Makanya Kenapa ya Kayaknya Allah bukakan Itu mas Satu persatu Termasuk bisa Gabung di Remaja masjid Termasuk bisa Gabung di Berani hijrah Yang hari ini Kalau ditanyi Murawat tuh mas Bahkan Di diri serdang Kalau kata teman-teman Pergerakan Termasuk dipertimbangkan Berani hijrah Keaktifan dakwanya Jadi Kayaknya Apa namanya Mulai Allah tunjukkan Kuasanya Yang pernah terbetik Tadi Masya Allah Luar biasa Ada sedikit pun terbetik Walaupun ya Mohon maaf ya kan Ujiannya Gak hanya Cacian aja Bahkan Ujian fisik Ya Mohon maaf Sangat berdarah-berdarah Iya betul Selain orang tua Menurut Bang Andi sendiri Siapa orang Paling berjasa Untuk menguatkan Keislaman Bang Andi Iya Terus terang Temen ya Temen Kayaknya Temen tuh Sangat Berpengaruh lah Mas menurut saya Kan kata Nabi Misalnya Agama seseorang Dilihat dari Siapa dia Berkawan Berteman Jadi waktu itu mas Saya Solat itu Mulai aktif di Masjid Jamei itu Sejak SMP Saya solat disitu Rupanya Imam masjidnya itu Adalah Ayah dari Kawan SD saya Saya solat disitu Temen saya kaget Kok kan Buddha kan itu Kok solat di masjid Saya bilang Ya dulu ya Sekarang saya kan Buda Islam Saya bilang Ini saya mau Rajin beribadah Jadi Pernah waktu itu Waktu solat di masjid Saya beranikan diri aja Mas Saya beranikan diri Saya teringat dulu Waktu SD Saya Sama temen-temen tuh Kalau Pas malem tahun baru Masihi Itu kan main petasan Di Tanjung kota Mas Di Tuku Bambu Runcing Kami tuh Termasuk main petasan Di depan masjid Masjid-masjid Yang saya solat Waktu itu kan Jadi entah kenapa Abis main mercantul Saya Saya lihat masjid ini kan Saya terganti Kita mati Saya satu saat Pengen Pengen Solat disitulah Pengen beribadah Saya pernah Selintas Pernah Menggerutu Dalam hati Seperti itu Dalam hati Sampai kemudian Ketika SMP Saya mulai Aktif disitu Lihat buku Panduan solat ya mas Ya Itu kan belum ada Handphone Belum Handphone Belum secanggih sekarang ya Jadi Saya baca transliterasinya Yang Arab Latin itu Saya Saya hafal Karena baca Belum bisa mas Baca Quran Misalnya baru kelas Kelas Satu SMA juga Sudah habis sunat Baru bisa baca Quran Waktu itu Karena kan dilarang Tidak boleh belajar Baca Quran Jadi Saya waktu itu Masbuk Masbuk Dua rokaat Salat isa Tapi malah Imam salam Saya salam juga Pas bulat saya Sebelah saya itu Teman saya kan Teman saya yang Anak imam masjid Dia bilang Soh Yang panggilan akrab kan Baso Baso Kau Kan tadi Masbuk Seharusnya kamu bangkit lagi Dikenapin dua rokaat Apa itu rokaat Saya gak paham Apa itu rokaat Diajari lah sama dia Diajari dia Ini caranya Termasuk uduk Uduk waktu itu Masa saya tahu Cara uduk Tapi lupa-lupa ingat Jadi Saya itu Setiap ada yang Orang masuk uduk Saya ikuti Saya tengok itu Saya tengok ini Caranya itu kan Nanti Sudah selesainnya Masuk lagi satu Saya ikut lagi Jadi gak siap-siap Uduknya Jadi Terakhir ketahuan sama teman juga Soh Kok belum bisa uduk Lupa Diajari Jadi Menguatkan itu Teman Ahmad Junaidi Namanya Saya ingat Beliau teman istri Sekarang masih komunikasi Alhamdulillah Kemarin yang menguatkan Berikutnya itu Menguatkan Kalau fondasi Ibadah Beliau ya Kalau keyakinan itu Mas Alhamdulillah Di masjid itu kan Banyak kajian-kajian Jadi saya Kenapa Asal yang ikut kajian di masjid itu Yang paling mudah Cuma saya Sama teman saya ini Yang lainnya Ada orang-orang tua semua Termasuk subuh Misalnya Subuh itu di masjid Anak muda Kayaknya cuma kami berdua Yang lain anak mudanya gak ada Anak muda tahun lalu lah Anak muda Umur 60-an tahun Tapi menarik ceritanya Harus kita tahan nih Karena kita harus beri kembali nih Bang Andi Pemirsa jangan kemana-mana Insya Allah nanti kita akan lanjutin Kembali ngobrol bersama Bang Andi Baso Ya tetap di Muslim Inspiratif Ya Alhamdulillah Pemirsa Kita kembali lagi di Muslim Inspiratif Dan masih bersama Bang Andi Baso Dengan segudang ceritanya Yang sangat menarik Dan sangat menginspirasi Bagi kita bagaimana Memperkuat mempertahankan Akhidat itu Gak semudah Ya makan Pisang goreng yang masih panas Walaupun panas Tapi enak Tapi memang betul-betul Perjuangan yang sangat luar biasa Dan Alhamdulillah Sekarang sudah berbuah manis Luar biasa Bang Andi tadi kita Ceritanya sudah Sampai Yaitu Orang-orang yang berjasa Untuk menguatkan keislaman Bang Andi tadi ya Alhamdulillah adalah teman Bang Andi Jadi siapa namanya Ahmad Junaidi Ahmad Junaidi Luar biasa Peran beliau Dalam menguatkan Islam Bang Andi Kemudian ada lagi ya Pak Ada lagi Yang mengajarkan saya baca Al-Quran Jadi Alhamdulillah Belajar baca Al-Quran Sama teman ini Namanya Yogi Indra Pratama Alumni Man Tanjung Merawa Kaudara Allah Mas Syafal Beliau itu termasuk Yang baca Al-Qurannya Paling bagus lah Di sekolah itu kan Pas pula Sama-sama jama' masjid Tapi dia jarang nampak ya Karena dia kan Dia perantauan dari Sumatera Barat Tinggal di sini Tersama saudaranya Jadi harus Di samping sekolah Harus Kerja sampingan Jadi jangan lapan di masjid Sesekali jumpa lah Jumpa saya belajar Sama dia baca Al-Quran Waktu itu Mas Liburan Lagi-lagi liburan SMA Mau naik ke kelas 2 Saya bilang Saya belum bisa baca Al-Quran Mau belajar Dia gak percaya Karena dia tahu Ini kan orangnya Aktif ke masjid nih Menset dia tuh Ya bisa baca Al-Quran Aktif di remaja masjidnya juga Jadi dia gak percaya Kamu bohong nih Ngejek nih Serius Saya bilang Saya gak tahu Abata tuh Yang alif gimana Yang batiti gimana Saya gak tahu Serius Jadi bilang Jadi belajar lah Ikro Dari panduan Ikro 1-6 Itu Masuk ke Al-Quran Bisa baca Al-Quran tuh Satu bulan Mas Satu bulan Satu bulan Bisa baca Alhamdulillah Karena belajarnya Non-stop Mas Belajar Terus Belajar Terus Di rumah Di meroja'ah Di ulangin Alhamdulillah Bisa Bisa baca Al-Quran Kemudian Inspirasi berikutnya Mas Itu dari Apa namanya Ustadz Tapi dia gak mau Dipanggil Ustadz ya Panggilnya Abang Dari Ulil Al-Bab Lembaga Mirzakat Ulil Al-Bab Medan Mentor Kamilah Mualim Salman Jadi Di samping kuliah S1 Ngambil Kan Manajemen ekonomi Mas Bicara ekonomi Gak ada bicara agama Jadi Dapat beasiswa S1 itu Selain dapat beasiswa Ada pembinaannya Satu bulan Tiga kali Di kantor Jam 9 pagi Sampai asar Disitulah mas Diajarin Vicky Kemudian Apa namanya Ada dikasih hafalan Di Apa namanya Diajari Jadi da'i juga Dikuatkan disitu Mas Secara akidah Dikuatkan disitu Secara pemahaman Secara literasi Mas Itu yang buat Sampai sekarang Itu bisa Istikoma Jadi fondasi awalnya Itu Yang mencetak Bisa Terjun di dunia Da'wah Dari situ Karena ulialabapnya juga Maksud saya ini ekstrim Mas Ekstrim itu gimana Mereka tuh Ya Betul-betul Nyetak ada itu Langsung diterjunkan Ke lapangan Misalnya Tidak cuman teori Contoh Kurban Ini mau kurban nih Ada namanya PTQ Program tebar kurban Yaudah nanti Apa namanya Pas Sebelum Hamin satu Hari kurban Dikirim ke daerah Minorus Muslim Bawa kurban Dari donatur Besoknya Yang jadi khotib Idola Dahaya Mahasiswa Yang dapat besoknya Binaannya itu Langsung-langsung Jadi khotib Tapi kan di Daerah Minorus Kan Secara IQ Kan gak Kayak di perkotaan Jadi berani lah Jadi udah dilatih Dia Jadi Teman-teman di Uli Albab lah Yang banyak Menguatkan Mas Jadi inspirasi Masya Allah Luar biasa Ini cocok juga Teman-teman Uli Albab Gantian Untuk menginspirasi Kita semua Nah Sekarang Anda Mau cerita Ke Kegiatan-kegiatan Bang Andi sekarang Yaitu di komunitas Belani Hijrah Dan juga mungkin Di remaja masjid Biasanya Untuk menguatkan Apa namanya Agama-agama Dari teman-teman Yang baru hijrah itu Buat kegiatannya Apa-apa Kalau di Berani Hijrah itu Mas Ada banyak Program ya Salah satu Dulu yang Bulan itu Bertatu Bertajuit Total Wah saya kira Buat tattoo Jadi macam itu Kita Belajarnya Haji dari Ikro Itu On the street Di pinggir Emperan jalan Dekat Bakso Lava Muakbar Sebelahnya Dulu kan Belum ada Cafe Itu Teman-teman Yang belajar Yang memang ada Tatonya Sudah umur Tiga puluhan tahun Belum bisa baca Al-Quran Kita Ajarin lah Free Gratis Alhamdulillah Naik Ikro Dua Tiga Sampai bisa Baca Al-Quran Jadi awalnya Disitu dulu Mas Kita Bagusin dulu Benahin dulu Bacaannya Sampai kemudian Kita buat Ada halakau-halakau Kecil Ada pembinaan Itu kan Mas Kita Motivasi-motivasi Untuk menguatkan Dan kemudian Nanti Ada Kajian rutinnya Tiap hari ahad Kajian umum Berani jatuh Kami kalau Umum itu Mas Kan target kita Orang awam nih Mas Orang awam itu Kalau misalnya Kita Kajian Viki Kita buat judulnya Kurang minat Untuk datang Atau misalnya Kita buat Judul kajiannya Itu Huru-hara Akhir zaman Merigali kan Kemudian Kita buat Misalnya Ngaji Kitab Misalnya Waduh Boro-boro Kitab Cara Bener aja Belum tau Jadi kita Buat judulnya Itu Kalau tiap hari Itu Yang baper-baper Aja Misalnya Ayat-ayat Cinta Judul pengajiannya Gitu Atau Misalnya Yang kemarin Sampai 3 sesi Itu Surat cinta Untukmu Kita buat Kajian Surat cinta Untukmu Masya Allah Mas Ini kajian Biasa Ustaz 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 Lokal Tapi Waktu itu Yang datang Jamaah 300 Orang Gara-gara Judul Yang dibahas Dikira orang Buat surat cinta Rupanya Surat cinta Untukmu Maksud kami Surat cinta Al-Quran Untukmu Untuk manusia Jadi Al-Quran Sebagai petunjuk Untuk kita Jadi Judulnya Dibuat Menarik Aja Marketable Datang Bicara Al-Quran Al-Quran Sebagai panduan Jalan hidup Dan sebagainya Jadi Lebih ke Yang Yang Baper-baper Kita buat gitu Kemudian Tema-tema cinta Mas Asmara Hijrah Nah sekarang Itu sejak Tiga tahun lalu Mas baru kita Mulai ada Kajian kitabnya Diganting Dengan kajian Senin Kamis Ada kajian Adab Ada kajian Hadis Sama dulu Ada Shiro Shiro Nabawiyah Tauhid juga Sempat ada Jadi kita Mulai ada Kajian Kitabnya Tapi umumnya Mas Kita itu Lebih ke Yang kajian Pekanan Itu Karena Yang Judul Yang Bapar-bapar Itu yang Banyak orang Hadir Selain itu Mas Tiap Sabtu Malam Ahad Kita main Pursal Bareng Nanti Beberapa Bulan Sekali Gowes Gitu kan Tapi Kita coba Kasih tau Kalau bisa Celannya Di bawah Lutut Main Pursal Juga Kalau bisa Di bawah Lutut Walaupun Waktu awal Gabung Ada yang Ada yang Apa tuh Di atas Lutut Pendek Kita gak Masalah Nanti Sudah selesai Kita pelan-pelan Kasih tau Jadi kita Enggak ngaji-ngaji aja Ada Olahraganya Sosialnya pun Juga Alhamdulillah Mas Kadang Dengan ada Kegitan sosial Ini juga yang menarik Anak dari Keluarga yang dibantu Dua Alfa tadi Mau diikutkan ke kita Untuk Dapat pembinaan Misalnya Mungkin Sebako Iya Betul Mas Jadi kita ada Namanya G20M Gerakan Sedekat 20 ribu Per bulan Itu Kita Apa namanya Per donatur Minimal 20 ribu Bisa transfer Bisa kita Jumput Itu Nanti ada Yang ngasih 50 ribu 100 ribu Per bulan Bisa Gak banyak 3-5 juta Yang bisa dihimpun Tapi tiap bulan Kita bisa nyantuni Dua Alfa Sama Yatim Yang ada di Tanjung Merawa Door to door Kita Kita santuni Kalau anak yatim Kadang pas ada event Kita undang Datang Untuk mempromosikan Oh ternyata Selain tabli akbar Ada santunan yatimnya Berani jera Kayak kemarin Yang di Lapa Nesma Negeri 1 Itu kita buat Gitu juga Ada santunan yatimnya Jadi Masyarakat Umat ini melihat Ternyata mereka Gak hanya Kajian Olahraga Da'awai Gak cuma disitu Tapi juga Termasuk mengangkat Dua Alfa Menolong Gitu-gitu mas Ini ya Pembinaannya Dari situ Tadi Untuk dapeti Dananya Itu dari jamaah Atau mungkin Door to door Datang Jadi Kalau cerita Awal-awal Mas jadi Sunduk kuna Juyuk kuna Jadi kantong-kantong pribadi Dulu kan Sampai beberapa Itu ada yang Apa mas Dari Kesulitan di keluarganya Kan makan Memang untuk berani jera lah Kan Maksudnya bukan berani jeranya Untuk orang yang Nerima bantuan Tadi kan mas Sampai kemudian kita Sampai kemudian kita itulah Ada ide teman Gabung Dia jiwa sosial kuat Buat G20M tadi kan Sampai ada sharingan akhirat Namanya Dititip ke rumah Beberapa rumah Yang mau Ada sekitar puluhan Mereka kita jemput Sebulan sekali Itulah mas Yang bisa terhimpun 3-5 juta tadi Per bulan Dari situ juga Menopang dakwa kita mas Sekarang kan Kita ngundang ustadhu Untuk kajian kitab Untuk kajian yang hari ahad Tentu kan ada Pengganti transportasinya Dari situ juga kita Meng covernya Membackupnya Alhamdulillah Kadang ada yang Gak terduga lah mas Ada yang ngasih Langsung jumpa kan Ada yang transfer Nanti Transfernya Di luar dugaan Itu yang Fluktuasi lah mas Waktu kita sedikit lagi nih Bang Andi Mungkin terakhirlah Nasihat-nasihat Untuk para teman-teman Yang mungkin Bisa Bang Andi Sharing Ataupun bisa Dikasih Motivasi Buat mereka Ya Motivasi Sebenarnya Lebih ke Pribadi ya mas Dan Juga Mengajak lah Kepada Teman-teman muda Utamanya Karena Kami itu Di berani hijrah Di remaja Mejitu Pasarnya Milenial Anak muda Hari ini Bentar lagi 5.0 5.0 Di tengah arus Digitalisasi Yang Semua informasi Gampang kita Cerani kan mas Ngeri ya Ujian kita Tadi saya sampaikan Termasuk AIV Tanyimuara ini Ranking 1 Dili Serdang Dan itu semua Anak muda Berarti kan Pergaluan bebas Kena kalan remaja Ini sangat Berbahaya Sekali Jadi kami Mengajak Anak-anak muda Udah seharusnya kita Introveksi diri Jangan gini-gini aja Kan itu kan Udah mau Istilahnya udah mau Akhir zaman Pelan-pelan lah Kita hijrah Dan berani hijrah Siap memfasilitasi Kita siap Mendampingi Kita siap Membina Kami Siap membimbing lah Belajar dari nol Termasuk yang Membaca Al-Qurannya Membina Secara Secara Peribadi Kita Siap membina Ini Saya dulu Mu'alaf lah Katakan Mu'alaf ya mas Alhamdulillah Oleh kasih hidayah Bisa Sekarang Sedang berusaha Istiqomah Seharusnya teman-teman yang Dari dulu sudah islam KTPnya islam Mamak, bapak Keluarga yang islam Seharusnya bisa Lebih Hebat ke islamannya Bisa lebih baik Ke islamannya Dari saya Seharusnya Karena Sudah banyak sekali Contoh-contoh Sebenarnya mas Tinggal kita mau Mau Apa namanya Begerak Menjemput hidayah Atau gak Karena hidayah Memang harus Dijemputkan Gak bisa kita berdiam diri Mungkin itu lah mas Oke Terima kasih Bang Andi Udah mengulangkan waktunya Dan Pemirsa sampai disini dulu Cerita kita Bersama Bang Andi Basuh Luar biasa Pengalamannya Dan juga Tentunya Tekadnya Untuk Menggenggam Islam ini Bukan main Ini motivasi Bagi kita semua Sampai disini dulu Perjumpaan kita Semoga termotivasi Ia juga terinspirasi Dari kisah Bang Andi Basuh Dan kami tutup Dengan doa Kamu teman jelis Subhanallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh